Intro Hai gengs, balik lagi di sesi bersama board game dengan gue Wira, gue juga Adit, dan Chris Kali ini kita mau ngebahas tentang solo games, kenapa sih ada orang-orang demen dengan solo games Buat apa sih ada solo games gitu, apalagi board game solo, apa sih serunya main sendiri Ayo, kalian berdua kan pro-pro nya nih solo games, siapa yang mau duluan? Bapak gue orang solo, Will Bapak umurnya dulu Beneran tapi Ya, lo dulu kalau gitu Boleh, boleh Karena pendek kayaknya Ya, sebenernya gue anti solo sih dulu Mungkin karena orang tua gue bukan dari solo Ya, pada dasarnya gue gak pernah main solo Gue dulu ya, dulu gak pernah main solo, kebanyakan pasti main ya ajak orang Kenapa? Karena gampang nyari orang buat main waktu itu gitu Nah, sekarang ya, again topiknya balik lagi ke pandemi ya Jadi, pastinya waktu dan orang untuk bisa main bareng tuh udah sangat terbatas Ditambah lagi, mungkin gue udah punya anak, jadi istri gue punya prioritas yang beda gitu ya Untuk free time dia, jadi agak susah tuh untuk mainnya Nah, baru deh mulai beralih ke untuk lihat-lihat game apa yang bisa dimainin solo Sampai nyari game apa yang solo tapi bagus gitu Nah, kalau gue sih personally Kenapa gue memilih untuk tidak main solo waktu itu Karena jujur sampai sekarang Kalau diantara dua pilihan itu Antara main solo atau main sama orang lain gitu ya Gue pasti akan memilih main sama orang lain Itu sih Apapun kondisinya, kalau memang ada dua pilihan itu Gue akan memilih main sama orang lain Tapi, ada game-game yang memang gue rasa cukup oke gitu Atau bahkan bagus untuk bisa dimainin solo Ada dua hal yang gue rasa cukup berbeda ya dari game solo ya Kalau gue lihat dari Euro-Euro game tuh yang mungkin gak eksklusif solo ya Kebanyakan bisa Kayaknya mulai beberapa tahun belakangan udah selalu ada Bukan selalu ada sih Kebanyakan dari semua game tuh udah pasti ada satu sampai berapa gitu Dulu selalu Euro game tuh selalu dua sampai berapa Dua sampai berapa Karena buat Euro game tuh scalability-nya sangat-sangat penting ya untuk balance ya Nah, dengan adanya satu plus Satu sampai berapa itulah Mulailah dengan kondisi yang pandemi ini Gue mulai mencoba-coba sebenarnya kayak apa sih Yang salah satu game solo yang pernah gue coba pertama kali itu mungkin Lisboa Lisboa adalah satu game solo Euro yang lumayan heavy Yang gue coba karena Gue baru punya waktu itu Dan mau coba-coba Kayak belajar rules-nya sebelum main sama orang lain Jadi kayak simulasi gitu lah Dan ada juga tuh yang melakukan itu Dengan cara simulasi tapi two-handed atau three-handed atau four-handed Gue gak ngerti gimana cara main Ya kan jadi main tapi jalanin empat orang misalnya Ada yang hanya buat simulasi Nah, kalau ini gue mainnya solo Tapi karakteristik dari solo version dari beberapa game adalah kebanyakan Buntutnya ini ya High score ya Jadi, sampai berapa poin bisa dibilang Ada julukannya tuh Mungkin udah Kayak ngalah Beat your own score mungkin misalnya Itu yang menurut gue agak kurang menarik dari solo game ya Nah, tapi ada juga mulai sekarang Mungkin yang terkenal dari David Tursi kali ya Karena dia cukup Ini ya Terkenal sebagai solo player Eh, solo designer ya Kalau banyak-banyak game-game luar Yang mungkin desainernya bukan dari dia Tapi Solo mode Khusus kasih ke dia untuk develop solo varian Nah, itu ngasih AI atau otoma Oh, sorry, side ya Side pertama kali ya Memperkenalkan atau bikin tenar Nama otoma ya Kayaknya kan tau deh Otoma Kalau gue rasa sih iya Tenar atau side nya penar Iya, cuman sebenernya kan Otoma udah ada dari sebelumnya Cuman karena side kebetulan nge-booming Oh, maybe Jadi dengan ada otomanya itu Bisa memberikan suatu Apa ya, behavior untuk AI Untuk bisa bikin At least mendekati Human player lah ya Atau at least memberikan player Kita sebagai satu-satu yang main Suatu interaction Yang cukup menantang Jadi itu yang bikin Solo lumayan menarik Gak cuman beat your own score Dengan hanya roles yang Dengan gameplay yang sama Dengan multiplayer Tapi hanya perubahan sedikit Kalau gue lihat sih Itu sih Dan untuk solo game yang gue rasa Kenapa beberapa game yang gue suka main solo Itu mungkin kebanyakan lebih ke arah puzzle ya Jadi gue gak peduli orang lain Lakukan apa Ya gue Tujuannya adalah solve the puzzle Gitu sih Walaupun secara Secara Loose Semua board game bisa dibilang puzzle sih Itu sih dari gue Thank you Chris Gimana lo did Edit Ya kalau gue Mungkin udah sempat dibahas di Episode yang keberapa Entah gitu Gue pertama kali main tuh Via TTS kan ya Main board game Via tabletop simulator Walaupun sebelumnya gue udah pernah main Karkasa Nama Sherlock Holmes Terus waktu itu gue ketemu Game Spirit Island Di TTS gitu Main sama orang Di Discord Terus dia Ngajarin Spirit Island Waktu itu gue seneng banget main itu Gue ngerasa Ajar ini Keren banget game ini gitu Puzzle ya dapet Temanya juga gue suka Gitu secara Apa ya Empowering the natives Resistance Apa ya istilahnya tuh Gaya bahasa Big buildingnya bagus tuh Dan gaya bahasa kartunya aja Menurut gue itu sangat unik gitu Nama-nama Kartunya tuh menurut gue Anjir ini keren banget gitu Agak-agak puitik Tapi Gimana gitu kan Itu Gue suka banget Tapi waktu itu gue main di Discord Rata-rata sama orang luar gitu Karena Discordnya Discord Channel Internasional Jadi kadang jam Mainnya tuh suka Subuh-subuh gitu kan Atau tengah malam Kadang gue lama-lama Anjir gue pengen main Jam biasa gitu kan Gue masih harus nunggu tengah malam gitu Akhirnya gue cobain Main sendiri di Apa Di TTS Nyabain Akhirnya waktu itu gue Pertama kali beli Big board game gitu Itu span Pertama kali gue beli Spirit Island Karena gue ngerasa ini suka banget Dan gue pengen punya Gue pengen main fisiknya Karena Harganya juga Waktu itu menurut gue Make sense banget gitu Secara content dan replay value Oke gitu Semenjak itu jadinya Gue rajin beli board game Dan akhirnya Pertimbangannya selalu Solo gitu Karena gue memang Start main board game itu Gue gak punya temen yang Main board game gitu Ya temennya Di Discord Gak tau siapa Gak kenal juga gitu Jadi bukan temen Sebenernya stranger yang ketemu Di lobby kan Sebenernya Ya jadinya Quaintance Ya Quaintance Bahkan gak Meet once doang gitu kan Akhirnya Kesini-sini Gue ketemu Facebook group IBG gitu Banyak temen akhirnya Walaupun ya Sebagian besar juga main online gitu Terus ketemu Wira Yang tetangga Jadi gue mulai main multiplayer Jadi sebenernya Runet gue main tuh Awalnya solo dulu Baru gue akhirnya main sama orang In real life Jadinya Oh kalian tuh tangga tuh Tangga Iya Di Calcet tuh Oh Kayak main Sering main bareng Ya jadinya Gue kebiasa tuh Mode gue main board game tuh Pasti gue akan selalu Pertimbangin Gue bisa main sendiri dulu gitu Itu pertimbangan gue Untuk Beli board game Dari situ gue Apa namanya Explore-explore lagi gitu Waktu itu gue dikasih tau Sama orang Navajo Wars Gitu game ya Itu game nya GMT Memang dibikin untuk Solo gitu Gue Ada disini Ini game ya Ini emang game yang dibikin Pure solo gitu Bahkan dia Ada mode Multiplayernya Tapi Cuman Singkat gitu lah Penjelasan di rulebooknya Karena memang Dibikinnya cuman biar ya Flexible lah gitu Ya gue beli itu Gue beli Beberapa game lain Akhirnya ya Gue seneng banget Main solo Sampai sekarang gitu Kenapa mungkin ya itu Mungkin Satu Gue seneng dengan Sejarah gitu ya Biasanya game-game yang gue mainin tuh Tipikalnya Punya kandungan sejarah Yang cukup Besar gitu Jadi ketika gue main Gue ngerasa sebenernya jadi kayak Nonton Dokumenter gitu Ketimbang main game Tapi yang serunya Karena ada komponen Gue bisa interaksi Dengan game itu Gue bisa lihat Karena game designer tuh Punya perspektifnya Masing-masing ya Soal topik yang diangkat gitu Biasanya game-game Sejarah gitu juga Si designer akan nulis Pandangan dia soal Topik yang dia angkat gitu Jadinya itu menarik buat gue Gue bisa Immerse ke dalam cerita Gue bisa immerse ke dalam Topik yang lagi diangkat Tanpa perlu Gue mikirin waktu Tanpa perlu gue mikirin Orang lain harus jalan Gue bisa Ya kayak lagi belajar lah Ibaratnya Kayak lagi baca buku Atau Nonton film Sebenernya Instead of lagi Main board game Gitu Itu sih Oke Tadi kan Chris bilang Kalau solo tuh Kasarnya gitu Ada dua varian utama Antara dia Automa Atau dia multi-handed Atau mungkin emang Yang pure solo Kan dia emang Puzzle You know Challenge gitu kan Lo gimana Lo prefer yang mana Atau selama ini Kebanyakan Walaupun lo prefer A atau B Kebanyakan lo mainin yang mana Jadi gini Mungkin Gimana Chris Jadi lo mau Buat Adit Adit dulu Buat Adit Ini kan dari komentar lo tadi Chris Kan Lo kan udah bilang Kalau lo sendiri Lo seringnya main yang High score Nah kalau Adit Seringnya main yang gimana Atau prefernya Oh enggak sih Sebelum Buat nge-clearing dulu Yang pertama kali gue coba Mungkin High score gitu Beat your own score Whatever gitu Tapi Itu gak menarik Bagusan yang ada Automanya atau special set of rules Yang memang Ngasih Player interaction Sama Ya AI jadinya I see Siap Siap Oke Ya mungkin gue nambahin Kategorinya lumayan banyak Sekarang Lumayan variatif Automa ada Ada Yang kayak Spirit Island Atau Navajo Wars Atau mungkin Pandemic Yang paling simple Kita ngelawan sistem Jadi sebenarnya Basically Pandemic Solo game Tapi dibikin bisa Main bareng Sama orang gitu Koop Semuanya kayak gitu kan Ada sistem yang ngejalanin Si gamenya Dan kita mesti overcome The system gitu Biasanya targetnya beda-beda gitu Ada yang Mesti ngalahin apa Ada yang mesti Dapat Poin berapa gitu Itu Salah satu model lagi gitu Terus ada Tadi Automa Beat your own score Beat your own score Itu biasanya di Euro game Kayak Uwe gitu Misalnya Game-gamenya Terkadang biasanya Gak ada perbedaan Antara main solo Dengan main multiplayer Biasanya solo tuh cuman Ditambahin Ininya doang Apa Balance nya Jadi Misalnya yang biasanya Kalau Agricola Main solo itu Apa main multiplayer itu Kita mesti ngasih makan Dua makanan Ke satu worker Di solo gamenya tuh Kita ngasih makanannya Tiga gitu Dia nambahin Nambahin varian itu doang Tapi Intinya adalah Lo main kayak Multiplayer Gameplay sama lah ya Gameplay nya sama gitu Karena biasanya memang Euro juga kan Interaksinya gak Terlalu banyak gitu ya Jadi ketika Lo main sendiri juga Sebenernya Gak banyak Yang hilang Dari gameplay nya gitu Terus Ada juga mode Yang tadi Multi-handed Tual pun itu bukan mode Utama Yang dibikin sama desainer Bahkan emang gak Dibikin apa-apa gitu Bener-bener Lo cuman main Dengan dua pihak Atau Atau Berapa pihak Lebih dari satu Dan lo mainin semua Yang ada disitu Kadang itu Buat gamer yang non solo Itu jadi Tahap Pembelajaran Itu buat dia Bisa learning Rules nya Buat sebelum nanti Game itu dia bawa ke Grup nya dia Untuk main bareng Jadi pas ngajar Lebih Gampang Nah tapi buat Beberapa orang Termasuk gue juga Kadang ada game yang memang Menarik banget Dimainin seperti itu Misalnya contohnya Lagi-lagi war game Yang gue gak bahas Contohnya lo lawan Dua kubu gitu ya Ada satu Jerman Ada satu Amerika gitu Access allies gitu Misalnya Lo mainin aja Dua-duanya Sesuai Apa yang lo Pikirin paling bagus Buat setiap pihak Jadi lo Gak punya Mindset bahwa lo Amerika Lagi ngelawan Jerman Enggak Lo dua-duanya Lo gak punya mindset Lo yang mana gitu Jadi ketika lo jalanin Satu pihak Lo bener-bener jalanin How far your brain can go Jangan Jangan di Jangan di Handicap Salah satu pihak Nah itu biasanya Tujuannya Selain buat Dapat experience Tapi Hal lain yang bisa Didapat dari game-game Apa model Permainan yang seperti itu Sejarahnya Biasanya Tadi kan Biasanya game-game Historical itu Berusaha simulasi Satu Kejadian yang Memang pernah terjadi Misalnya operasi Di Jerman Pengambilan Apa Nah biasanya kan Game-game kayak gitu Artinya ada Historical outcome Yang beneran terjadi Di perang itu Jerman menang Amerika kalah Biasanya ya berarti Gamenya tuh Kemungkinan besar Akan lebih Apa Lebih Menguntungkan Jerman Karena secara sejarah Dia menang Nah Lo pengen main Dua-duanya Untuk lo bisa tahu Entah satu Lo Recreate sejarah Oh si Upten ini dulu Si private ini Mikirnya gini loh Jadi dia gerakinnya Lewat sini Tantaranya Atau Lo pengen Coba nge-push Andai kan Amerika Waktu itu Mikirnya kayak gini Bisa gak ya Dia menang Kayak gitu Jadi Simulasi Itu yang menarik Bukan Memenangkan Satu game Tapi How you Gimana lo Masuk ke dalam Temanya itu sendiri Dan Sejarah yang diangkat Gitu Nice Nice banget sih Itu bikin menarik banget sih Bener Menurut gue Karena kan gini Kayak kita Baru-baru kali juga Kita pernah main Kayak war game Dan kita nyoba Dari skenario Ke skenario Dan kadang-kadang Yang dijelasin Beberapa skenario Akan cenderung Kayak Jepang Atau ke US Kan kita main Guadal kanal Gitu kan Kalau lo solo Kalau kita kan Menang kalah Yaudah kita Kita ngebahas Terus Next skenario Kalau lo solo Sendiri gimana Misalnya Lo Kan tadi lo bilang Ada dua opsi Antara lo Cuma melihat aja Progress of history Kayak gimana Kenapa Jerman menang Karena mungkin Awalnya Emang Situasi Lokasi unit Awalnya Memang menguntungkan Gitu kan Jelas aja menang Gampang menang Tapi Kalaupun misalnya Oh gue mau coba Menangin US nih Tapi lo gak ngasih Handicap ke Jerman Sama sekali Jadinya Ternyata aja Walaupun US Sudah mencoba Berbagai Swartegi lainnya Tetap aja kalah Do you then Move on to the next Scenario Atau kadang-kadang Mungkin masih gemes Gimana ya Gitu Ya tergantung sih Kalau game nya memang Ada game yang memang Satu skenario doang Satu operation Ya biasanya Memang replay value nya Gak segitu besar ya Gitu Paling dua tiga kali main Ya lo udah konten Gitu Dengan game itu Mungkin Lo move on ke game lain Bahkan bukan ke scenario lain Tapi Game itu bisa menarik Untuk tetap Di revisit at some point Karena Ya itu menarik aja gitu Gue suka sama temanya Terus tadi kan Pertanyaannya Gue prefer yang mana Sebenernya gue prefer Kalau yang Euro gitu Gue lebih prefer yang Beat your own score Malah karena Gue agak males Ngejalanin Automat Kalau misalkan Game nya Euro ya Karena gue gak ngerasa Itu tadi Gue gak Ketika main solo Gue gak perlu ngerasa Lagi main sama orang Karena kan itu Jadi target utama Otoma sekarang kan ya Itu jadi dagangan Otoma gitu Lo bisa Simulate Teman lo yang lagi main Itu jadi dagangannya Otoma Tapi menurut gue Main solo tuh Bukan soal itu Ya Kayak tadi Chris bilang Soal gue solving puzzle Misalnya kayak main agrikola Gue seneng main Terus-terusan Karena Kartunya beda-beda Optimisasinya gimana Gue gak perlu ngerasa lagi Di block sama orang lain Gue pengen Yaudah Solving puzzle aja Oke Gue 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 ngerti lu dari mana Tapi gue tau lu Demen Snowdonia Dan gue juga menghargai Snowdonia Tapi menurut gue ya Snowdonia tuh bisa banget Dimainin sendiri Dan sebetulnya Timernya dia yang menurut gue Juga ingenious Itu tuh Otoma loh Itu Most automas Work with that logic And that you don't mind Kenapa Kalau misalkan Tadi Makanya gue bilang Tergantung automanya Kayak gimana Kayak Snowdonia pun ada Otoma Dan gue main sama Otomanya Snowdonia Kalau gue main solo Walaupun ada Senario-senario Snowdonia Itu yang gak bisa Pakai Otomanya dia ya Jadi lu mesti main Multi-handed Itu tadi Kalau misalnya Game-nya itu Multiplayer Snowdonia tuh Menurut gue Itu bukan Otoma Itu kayak yang Tadi gue ngambil Contoh Spirit Island Atau Navajo Wars Itu Sistem yang Ngebangun Untuk gimana Caranya Game-nya moving on Biasanya itu ada di Wargame Ada di Ameritrash Karena Biar variability-nya Menarik Co-op game ya Co-op game atau Ya gak cuman Co-op game sih Ada random table Ada semacam itu lah Kalau di Euro kan Biasanya jarang Karena Biasanya Euro player Pengen punya Strategic move Yang memang Scoop-nya besar Planning-nya panjang Tapi kalau Snowdonia tuh Kenapa gue suka Event gue gak terlalu Segitu Into sama Euro Karena dia nambah Elemen surprise Dan menurut gue Dia bukan Automa Automa tuh Kalau pake term Normal Formalnya Adalah itu tadi Simulasi Player lain Walaupun Menurut gue Banyak Automa Yang sangat-sangat Gagal Karena Dia demanding Untuk dijalaninnya Tapi Gue gak ngerasa Itu jadi bikin Gimana-gimana juga Ke gamenya Contohnya kayak Kanban Gue suka Desainnya David Tursi Bikin solo Automa Kanban Tursi kan ya Bener ya Si desainer Tapi gue ngerasa Itu terlalu demanding Untuk dijalanin Upkeep-nya banyak Malah bikin jadi Kelamaan Game-nya Dan kadang Karena main solo tuh Lo mesti Gak jadikan banyak pihak Ya walaupun Automa jalan Dengan Prosedur yang dibikin ya Tapi tetep kan Yang derakin pieces-nya Lu gitu kan Gak mungkin dia tiba-tiba Gerak Ilmu gaib Jadi Gelangtung Kalau soal ini Soal yang Kanban Mungkin gue agak kurang Gitu setuju sama Adit ya Karena mungkin Ekspektasi yang diharapkan Berbeda Agak sedikit berbeda Dari Adit ya Kalau Adit kan lebih ke arah Demandingnya Game-nya Supaya kita Untuk bisa Upkeep-nya Atau prosesnya Untuk bisa Jalanin automanya ya Tapi kalau gue Ngeliatnya lebih ke arah Bagaimana Automanya bisa memberikan Challenge buat Playernya gitu loh Untuk bisa solve Puzzle yang Agak sedikit Tidak monoton gitu Karena dia selalu Berubah-ubah Tergantung apa yang Ada di Kartunya kan Sebenarnya Ya Itu sih Jadi Target yang Diingin capai kali ya Atau yang diharapkan Ya Makanya tadi Itu kan Kalau Kanban tuh Itu tadi Automa yang berusaha Simulate ke main lain gitu Sedangkan gue Gue gak ngerasa Perlu Perlu Kayak gitu Tapi Kalau misalnya challenge Menurut gue Lisboa Better automa Menurut gue Better solo System Dibanding Kanban Karena dia Upkeep-nya Sangat simple Minimalis gitu Tapi tetap Ada unsur Surprise Elemen yang Didapatkan Dari Kanban Gak Se Apa ya Kalau Rokoko Misalnya Rokoko Itu gue gak suka banget Otomanya Itu terlalu random Vinyos juga Gue gak suka Otomanya terlalu Random Tapi Lisboa Menurut gue Bisa achieve Apa yang pengen Di achieve Sama Kanban Dengan Dengan Elegan Cuman ya Memang Akhirnya Tergantung Lu Pengennya Nyari Experien yang Seperti apa Beda Gue gak bilang Kanban Jelek Tapi I don't like it I prefer Lisboa Kalau Wira Gimana nih Dari tadi bro Solo game Gue Sejujurnya Gue Saya bukan Pemain solo Gue dari Jakarta Gimana dong Ya itu sih Ya Mungkin mirip Sama Yofi Sedikit mirip Dalam hati ini Gue gak Hanti-hanti banget Tapi emang Gue prefer Main board game Main bareng Karena Kalaupun Main euro bareng Main puzzle Gue suka Melihat Oh gitu Cara mikirnya Oh bisa ya Kayak gitu Itu bagi gue Menarik Sementara Kalau main solo Kayaknya Gue main dengan Pikiran gue sendiri Lagi Gue kan tipe Yang emang Suka Main maxing Suka melihat Dunianya Opsi Jalan Seberapa luas Jadi bagi gue Kalau main Multi-handed pun Juga kurang menarik Karena Gue akan tau Optimal move-nya Tiap orang Keliatannya Segitu Ini Kalau main sendiri Ngecek lagi Ngecek lagi Kayaknya udah optimal Banget sih Tapi Masalahnya itu Ini pernah juga Ada perdebatan Kalau misalnya Di IBG Menurut gue Misalnya ada AI yang sama kuatnya Sama-sama pinternya Walaupun kita bilang Game euro itu Anyone can win Mungkin ada benernya Tapi ketika AI itu Pun udah belajar Game 10 ribu Kali lebih Dan udah ngerti Optimal strateginya Kan dia tetap Ngejalanin langkah Satu persatu Dan Istilahnya Dua Misalnya AI yang clone ini Tapi mereka Independent thinking Terus mereka ngejalanin Dua orang yang Berantem Misalnya main Karban gitu kan Berdasarkan Randomized Awalnya Gitu kan Ketika ada Starting Different starting Position Dan atau Siapapun First player Kan biasanya Di offset Dengan ada More resources Gitu kan Ketika AI A Jalan optimal nih Terus AI B Jalan optimal Dan gitu terus Pokoknya jalannya optimal Terus Pasti ada Akan ada yang menang Pasti ada yang Kalah gitu kan Jadi If you think about it It's kind of You know It's kind of Random gitu Tapi emang Kalau manusia Senengnya Gue Gitu bagi Menurut gue Karena manusia Seneng main game Karena Yaudah kita merasa Kita masih bisa menang Sebetulnya Dan iya Kalau musuh Bikin kesalahan Blunder Yaudah Chance Gitu Ya ya Kebayang Memang gue juga Setelah main Main multiplayer Gue jadinya Gak yang Bilang gue Lebih prefer solo Atau Multiplayer Karena memang Ada 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 hal-hal Yang tadi lu Bilang itu Gak mungkin Dicaplai dari Otoma Dan menurut gue Makanya gue gak terlalu suka Otoma Yang Ada otoma Yang mereplikat Orang lain Karena menurut gue Yang bikin seru Dengan main orang lain tuh Unpredictability-nya tuh Unpredictable-nya Bener-bener Unpredictable Bisa kayak Akhir lo Goblock banget Ngapain ngambil itu Ternyata long game Ternyata Ternyata Emang dia Goblock Ngambil itu Kadang gitu kan Kadang gitu kan Ternyata Emang gak Seopiest itu Buat Buat seorang Ya Sorry bukan Goblock Dia enggak Gue terlalu kasar Kayaknya Kalau ngomong Gap Bukan Masuk Depan Desending Kayak gitu Tapi itu lucu juga sih Tapi itu lucu juga sih Mungkin Ada satu player Yang mungkin Tidak Tidak berpikir sampai sana Atau mungkin Missing the obvious Sampai semua orang Atau pemain lainnya Kayak langsung kaget Dan Mempertanyakan Sebenernya Itu ngapain Jadi itu yang membuat Kita berpikir lagi Sebenernya ada udang Di balik batu Iya Itu 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 Kayak Misalkan Game-game Padahal dia gak ngerti aja Game apa ya Yang paling sering Mungkin beras kali ya Gue rasa Paling sering Itu terjadi sama gue ya Game-game kayak beras Yang Ketika orang Lu udah tau Orang lain tuh Harusnya ngapain Terus dia melakukan hal lainnya Lu langsung Hah Dan lu harus tau Ngapain ini dia ya Tadi lu mau ngomong apa Dit Iya dan Beberapa game Tid memang susah Direplikasi dengan Itu gitu Maksudnya Banyak Automata yang Kadang gue ngerasanya Jadi Desainernya shortcut aja gitu Ngambil Ngambil Apa ya Ngambil mekanik Yang akhirnya Contohnya kayak Rococo gitu Misalnya dia Atau Mos 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 Otoma sih Gue rasa Jadinya overpower gitu kan Karena dia memang Stupid sebenernya kan Si otoma tuh Misalnya sepinter-pinternya Otoma dibikin Dia tetep Melakukan sesuatu Nggak Optimize gitu Tapi lebih ke Shortcut aja Jadi kayak Karena dia dibikin Sistem sepihak kan Menurut Sistem sepihak Karena dari sisi dia Bukan dari Ngeliat dari Apa yang kita punya gitu kan Iya dan dia jarang Bisa ngeliat kondisi board Si otoma tuh jarang Yang bisa tau Dengan Apa yang lagi terjadi Di game gitu Ada beberapa yang Bisa meng-overcome itu Tapi jarang Karena banyak game juga Yang memang kayaknya Sulit banget Iya Bener-bener ini Seperti yang Adit bilang Terlalu banyak if-nya Kalau Alhasil Upkeepnya jadi sedikit Lumayan fiddly Gitu kan Karena dia harus banyak Kalau ngeliat Resource ini kosong disini Dia melakukan ini Tapi kalau ini begini Dia jadi terlalu banyak if-nya Gitu Jadi Lumayan ribet Eh silahkan Dan mungkin Itu Apa sorry Lu ya Selesai dulu Dan tadi sempat Adit sempat mention Kalau ada Gak tau ya Mungkin bener atau salah Tapi Adit sempat mention Desainnya Rokoko Agak lumayan ambil jalan pintas Untuk solo variannya Rokoko Gitu Ini mungkin gue sedikit tambahin juga ya Mungkin karena trend Gali ya Karena trend disini tuh Hampir semua game Memang harus butuh Automa Karena semua orang Kayak It's like Everyone demanding A solo version Atau something Gitu loh Jadi mau gak mau Untuk bikin baru Kayak mereka harus Nambahin itu Atau mungkin Tuntutan dari publishernya juga Karena itu jadi nilai plus Gitu Nah iya Gue rasa bukan everyone Tapi memang Kayaknya Solo gamers In the last 5 years Especially Semakin vokal Gitu kan Dan jadi Bagi publisher Oh this is a market That we have to type into We have to make sure They are included Gue rasa sih itu Emang lumayan kuat juga Jadinya lobbynya Nah Kalau yang gue pengen ngomong Adalah Gini Sepinter-pinternya AI Dan ya ini gue Ngambil contoh Sebelumnya dia Digital board game TTA Di TTA itu AI nya banyak Dan banyak yang pinter-pinter banget Dan selalu optimal moves Dan bisa dibilang AI itu bisa nyerang kita Di TTA itu bisa nyerang Jadi Gak bisa dibilang Kalau dia gak bisa ngeliat Keadaan board kita Kan digital Nah betul Gue setuju Tapi maksudnya Ya ini Ini juga gue mau bilang bahwa Walaupun AI itu segitu pinternya Gitu kan Dan Kerasa gini Ketika kita main sama orang Ketika orangnya keluar Ada dua opsi Dia orangnya keluar sama sekali Dia anggap mundur Atau dia digantikan AI Yang gue sebel malah setuju Karena dia digantikan AI Karena gini Dia digantikan AI Biasanya berdasarkan levelnya Dan biasanya AI nya jago gitu AI nya jago Gak masalah gue ngelawan AI jago Tapi setuju Ngelawan AI jago pun Itu membosankan Karena udah ketebak gitu Sepinter-pinternya Dia bakal ngapain Sementara Pemain yang jago Di TTA Karena di TTA tuh menariknya Ada kartu-kartu yang Lu harus ngambil dulu Lu baru bisa makin next turn Dan itu kartu-kartunya Ngasih resource Ngasih apa gitu kan Itu tuh Gue Kadang-kadang orang yang Kita ngeliat engine-nya Engine-nya kayaknya bapuk gitu kan Tapi bisa menang Dengan mainin kartu-kartu kuning itu Nah itu yang bikin gue Amaze gitu Sementara kalau dengan AI Cukup ketembak Dia gak segitu sering ya Komper-tutupi Pasti AI tuh dia Optimal dalam bikin Engine yang kuat Gitu kan Sementara kalau players tuh Kadang-kadang gue gak ngerti Ini engine-nya gak dibikin sama sekali Kok ke civilisation-nya Kayaknya kosong Tapi kuat banget Itu tuh kayak What gitu loh Itu yang menariknya bagi gue Gitu Unpredictability-nya yang bener-bener Player-nya Dalem gitu Kalau memang lo dapet player Yang memang Ngerti Long con-nya Cuman tadi kalau misalkan Bicara AI Kuat ya itu Memang karena Digital gitu kan Jadi Cara back-an Jauh lebih mudah Untuk dibangun Setuju Setuju Tapi Wata misalnya ini Bahkan walaupun dia lebih kuat Malah membosankan Ngerti gak? It's not a good thing I'm not saying that As positive thing Contohnya ini kayak Ada game Navajo World ini Ada flowchart gitu Ini menarik Karena Karena Sebenernya Game-game yang Menurut gue Otomo-nya bagus tuh Dia ngasih banyak What if Tapi dengan Upkeep yang gak terlalu banyak Jadi itu emang sulit banget Untuk dicapai Bahkan kadang Beberapa game tuh Kayak Coin Selalu pasti ada AI-nya gitu Dan selalu bentuknya Flowchart kayak tadi Ujung-ujungnya lo tetap harus Mikirin juga Buat AI-nya gitu Gak bener-bener Di-handle dengan AI gitu Ada beberapa part yang Do your best Atau Use your logic aja gitu Ketika ada pilihan A atau B gitu Karena Kayaknya memang di wargame itu Sebenernya lebih Apa Otomanya itu dibuat Bukan untuk mereplikasi Tapi lebih memfasilitasi Biar Play both side itu Jadi lebih menarik Ada Ada tetap unsur-unsur yang random Tapi Tetap seru gitu Gitu Tadi gue mau bilang ini Beberapa game tuh Kayaknya gak mungkin Untuk dibikin otoma Kayak Pax gitu Misalnya Pax series itu Sulit Walaupun Pax pamir oke AI-nya bagus gitu Itu yang bikin Ricky Royal Si Box of Delight Itu Termasuk sukses banget Si AI-nya gitu Tapi Itu tadi Kayak Kalau game-game Yang memang Engine building Yang optimisasi Score Ketika ada satu player Yang ngambil Turn yang Aneh Itu jadinya memang Kayaknya orang ini Gak Ngeliat aja sih Yang obvious gitu Tapi kalau game-game Pax Sneaky move-nya Banyak banget Sneaky 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 banget deh Jadi Kadang orang ngelakuin Sesuatu yang kayak Kayak goblok gitu Tapi pas Dia udah Unleash The plan Tiba-tiba Anjir gitu kan Itu gak mungkin Di capai sama AI menurut gue Ya Gue gerti sih Ya waktu Sekali-sekali kita main Pax train Itu kayak Gue Gue gak ada yang main Ini Dua per tiga game Gue gak ada yang main Tiba-tiba Oh ada chance Abuse Iya Kayak gitu Gitu sih Ya Beda-beda Gimana-gimana Apakah mau Ada tambahan lagi Atau mungkin Apa yang akan Kalian bilang Ke orang-orang Kayak gue nih Uncultured Swine yang gak Terlalu demen Solo players Solo games Untuk mencoba Untuk minimal Mau mencoba Gimana What would you guys say Terus dulu deh Gue gak tau Gak jago marketing Saya Gue juga gak tau Karena Ya Not as really Solo player juga Tapi Kalau emang Memang Gak ada Apa Gak ada Temen main Gitu kan Atau waktunya Tidak selalu Friendly Untuk bisa Main Bareng Ya Mungkin bisa dicoba Beberapa Solo play Solo game Yang memang Bagus Gitu Mungkin bisa tanya-tanya Orang yang Kayak Adit Yang memang Udah Punya pengalaman Gitu kan Solo apa sih Yang bagus Dimainin Dan itu juga Balik lagi Harus mengacu Ke preferensi Masing-masing Sebenernya Apa sih Yang dikejar Gitu Gitu sih Siapa tau Itu bakal Membuat Open your eyes Gitu Oke Dari lu sendiri Apa yang Open your eyes Untuk solo game Solo game Atau apa yang Buat lu Main paling banyak Dari setahun terakhir Ini Selagi pandemi Gue suka Main spell smashers Solo sih Ya Karena spell smashers Itu lebih ke World game Dan Gue rasa Perlu memain Yang gimana Untuk bisa menikmati Suatu World game Yang penting Lu Cuma butuh Bikin Kata-kata Yang Bagus Untuk bisa Menangin Challenge Dari gamenya Sendiri Sebenernya Walaupun Memang Dengan adanya Orang pemain Lain Itu akan Sedikit Berbeda Tapi Untuk spell smashers Solo versionnya Lumayan bagus Gitu Mungkin Satu lagi Adalah Role player Kali ya Role player Ya Role player Kan Sebenernya Interaksinya Hanya ada Di Ini ya Ambil-ambil Kartu Di tengah Gitu Kalau ada Dengan Pemain lain Rebut-rebutan Kartunya Gitu Tapi Disini Ada beberapa Dia ada Role Untuk Solonya Yang memang Randomize Kartu mana Yang bakal Dibuang Walaupun Walaupun Memang Gak Gak Bisa Menggantikan Ini Player Pemain Lain Gitu Untuk Ngambil Kartu Yang Sebenernya Bagus Gitu Bisa Gara-gara Randomizernya Dia Ngebom Kartu Yang jelek Yang Bagus Lah Gue Masih Bisa Tapi Yang Lebih Dilihat Lebih Ke arah Puzzle Dari Dice Manipulation Gitu Doang Apalagi Yang lain Troyes Dice Sangat Solo Banget Multiplayer Gak Guna Menurut Gimana Sebenernya Ini Memang Solo Game Cukup Demanding Karena Lo Mesti Belajar Roles Tambahan Roles Basic Terus Kadang Memang Juga Apa Ya Mungkin 20 Menit Kebelakang Gue Ngobrol Itu Jadi Tawaran Gue Untuk Orang Kenapa Mesti Coba Solo Kalau Memang Dia Gak Pengen Karena Mungkin Orang Banyak Terasa Solo Aneh Karena Ngapain Board game Social Form Sebenernya Terus Board game Juga Kalau Solo Ya Lu Bisa Curang Lagi Lagi Akhirnya Tujuannya Mau Ngapain Kalau Gue Tadi Karena Gue Seneng Baca Gue Seneng Apa Makanya Tapi Kalau Misalkan Kalian Gak Ngerasa Penting Untuk Nyobain Hal-hal Kayak Gak 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 Tapi Mungkin Itu Jadinya Bahwa Main Game Kadang Buat Sebagian Orang Gak Cuman Buat Menang Loh Kadang Ada Orang Yang Main Board game Itu Untuk Dapat Experience Dan Experience Menurut Gue Bisa Didapat Kalau Board game Itu Bisa Berhasil Ngasih Experience Yang Baik Itu Beda Cerita Tapi Kalau Game Itu Konten Dengan Cuman Game Itu Sendiri Tanpa Ada Orang Lain Menurut Gue Desainernya Jauh Lebih Berhasil Dibandingin Game Yang Gak Masih Experience Apa-apa Ketika Lo Mainin Sendiri Tapi Lagi-lagi Balik Ke Kebutuhan Dan Tertariknya Kayak Gimana Game Apa Yang Gue Saranin Mungkin Game Yang Udah Kalian Punya Kalau Di Box Ada Tulisan Satu Itu Berapa Itu Cobain Aja Dulu Main Yang Udah Ada Gitu Kalau Misalkan Pengen Coba Tertarik Coba Game Yang Historical Heavy Gitu Ya Banyak Pilihannya Nanti Tinggal Ngobrol Ngobrol Aja Tanya Tanya Bisa Bahas Lebih Jauh Lagi Gitu Ya Oke Thank you Thank you Thank you Adit Thank you Chris Ya Thank you Semua Yang Udah Sabar Dengerin Dari Tadi Semoga Kalian Mungkin Minimal Mau Ncoba Atau Ngeliat Siapa Tau Udah Punya Game Yang Ada Solo Modenya Coba Aja Dulu Oke Itu Buat Sesi Bersama Board Game Kali Ini See you Next Time See you